Misteri Pulau Neraka Jilid 2 Perlu diketahui, perkampungan Teng Bosan Teng ini mempunyai pamer yang tidak lebih rendah daripada nama besar Sian Hang Hu ataupun Chi Wi Wan, kepala kampungnya Kilok Sian Tong Bocah Dewa Kegembiraan Hoa Tai Siu dan istrinya Yauti Giyok Ligadis Suci dari Nirwana Lanting adalah jago-jago yang termasur dalam dunia persilatan. Dibandingkan dengan si kakek malaikat Nyo Tianwi atau si bayangan pedang pengejar nyawa Leng Hang Bin, mereka jauh lebih supel dan memperhatikan keselamatan umat persilatan, apalagi dia adalah kakak seperguruan dari Leng Hang Bin sendiri. Semenjak Nyo Tianwi dan Leng Hang Bin menemui ajalnya, tanpa terasa perkampungan Teng Bosan Cheng telah berubah menjadi tempat suci terakhir di mana umat persilatan menggantungkan harapannya. Ternyata Kilok Sian Tong Tai Siu tidak membuat orang kecewa setelah Leng Hang Bin Binasa, dia bersama-sama mendirikan sebuah papan pengumuman pembasmi iblis dalam perkampungan Teng Bosan Cheng. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus nama gembong iblis dan pejabat yang sudah banyak melakukan kejahatan mereka tempelkan di atas papan pengumuman tersebut dengan catatan barang siapa dapat membunuh seorang di antaranya akan memperoleh jasa dan pahala. Di dalam keputusasaan mereka karena gagal untuk mengetahui siapakah pembunuh keji yang telah membunuh Ching Sia Siang Ni Kim Teng Sini H.M. Wan Sim Seng Siu dan Kiam Min Tui Hun, terpaksa ditempuhnya care ini. Menurut anggapan mereka, seandainya gembong-gembong iblis itu berhasil dibasmi semua, bukankah pembunuh keji itu pun pasti berada di antara orang-orang yang terbunuh. Tapi kenyataannya, selama tujuh bulan ini kecil sekali hasil yang berhasil mereka peroleh. Mereka yang datang merobek nama penjahat di atas papan pengumuman itu, paling banter hanya bisa membunuh beberapa orang penjahat dari kelas 2, 3 saja. Oleh karena itu, Hoataisyu maupun jago-jago yang lainnya itu yang bergabung dalam perkampungan itu menjadi gelisah sekali. Selakanya justru mereka tidak berhasil menemukan care lain yang jauh lebih baik. Arak sudah kenyang diminum, akan tetapi pengemis itu belum juga menyinggung tentang gembong iblis yang dibunuh. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran sastrawan berusia pertengahan itu, setelah mendengus dingin, tegurnya, saudara Lok, apakah hulat-hulat arakmu sudah dibunuh semua eh hayam, eh eh, eh, sudah habis dibunuh semua. Jawab si pengemis dengan mulut masih penuh dengan makanan. Hari ini, kau membawa berita kematian dari siapa mendadak pengemis tua itu mendongakan kepalanya, lalu berteriak keras, Wan Lote jangan buru-buru membicarakan orang mati, bikin napsu makan orang hilang saja, mari, 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 mari ku perkenalkan dulu kalian dengan bocah keparat ini. Kemudian sambil berpaling ke arah Oh Put Kui katanya, Hei bocah keparat, mari lohu perkenalkan dirimu dengan tiga orang tokoh sakti sambil menuding ke arah pendeta bertubuh tinggi besar itu serunya, dia adalah Tiang Lo dari Siow Lim Pei, Hui Leng Tai Su. Oh Put Kui segera menjura dan katanya sambil tertawa, pemimpin dari ruang Lohantong memang betul-betul seorang tokoh sakti yang termasuhur pengemis tua itu segera terkejut bisiknya, Hei bocah keparat, tampaknya kau luar bisa sekali kemudian sambil menuding ke arah Tosu itu katanya, dia adalah Hian Pek Chinjin dari Butong Pei. Salah seorang dari Butong Siang Kiam, sudah lama ku kagumi nama besarnya Puji Oh Put Kui sambil tertawa. Pengemis tua itu segera melotot gusar ke arahnya, kemudian baru menuding ke arah sastrawan berusia pertengahan itu sambil melanjutkan, dan dia adalah Hoa San Tiang Lo, Kim Chi Butek Jari Emas. Seti ada tandingannya Wan Chi Butek Kim Chi Butek dari salah seorang Hoa San Sam Lo memang sangat memahami jago-jago persilatan yang berada di hadapannya untuk sesaat dia menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu, sampai lama sekali lupa berbicara. Dalam pada itu Kim Chi Butek Wan Chiu Beng dapat melihat bahwa pemuda asing ini meski berbicara secara sungkan, namun mimik wajahnya tidak menunjukkan perasaan hormat kepada mereka, hal ini segera menimbulkan perasaan tak senang di hatinya. Dengan sinar mata memancarkan cahaya tajam, dia tertawa dingin, kemudian kepada pengemis itu hardiknya, pengemis lho, siapakah pemuda yang angkuh ini bocah keparat ini bernama Oh Putkui Oh Putkui benar sahut Oh Putkui sambil tertawa hambar, aku datang dari bukit iteng San Tebing Ching Pengge begitu selesai berkata, dia lantas mengambil tempat duduk sendiri. Dengan mata melotot buru-buru pengemis tua itu berseru, kau benar-benar tak tahu sopan santun, hei bocah keparat, mereka bertiga adalah Ciam Pua Oh Putkui segera tersenyum semangat bukan milik orang tua saja, kalau ingin mencari seorang Ciam Pua dia harus memiliki kemampuan yang melebih siapapun, belum habis dia berkata, Hian Pek Chin Jin telah menukas, anak muda, kau jangan terkebur, sewaktu Pintu sekalian berkelana dalam dunia persilatan, mungkin Sicu belum lahir di dunia ini dari mana kau tahu kalau Pintu sekalian punya kelebihan Oh Putkui segera tertawa. Kalau memang Ciam Pua sekalian memiliki kelebihan mengapa pula harus mendirikan papan pengumuman pembasmi iblis? Tolong tanya beberapa orang kah di antara gembong-gembong iblis yang sebenarnya yang telah berhasil dibunuh Hian Pek Chin Jin menjadi tertegun soal ini, Oh Mi Tohutui Leng Tai Su segera tertawa, Siow Sicu, dari mana kau bisa tahu kalau tak seorang pun gembong iblis yang benar-benar kena dibunuh? Hari ini si pengemis sakti yang pikun telah datang kemari, siapa tahu kalau dia membawa hasil seperti yang kita harapkan. Oha, rupanya kau bersama pengemis sakti yang pikun, tak heran kalau kau mengaku dirimu pintar, pikir Oh Putkui segera. Sementara itu panas muka si pengemis tua itu pun telah berubah menjadi merah padam karena jengah, Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal dia berseru, Hei, Hwesio, aku si pengemis tua sudah merubah namaku menjadi pengemis sakti yang pintar. Kim Chi Bu Tek Wan Chi U Beng segera tertawa dingin. Heeh, 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 jika kau cukup pintar. Tak nanti akan kau ajak seorang bocah dunggu macam begitu masuk ke dalam perkampungan kita. Tetapi, apa salahnya ku ajak dia kemari si pengemis sakti yang pikun tertegun? H-M-M-M-M, bikin hati orang mangkel saja Wan Chi U Beng tertawa dingin. Pengemis pikun ini segera tertawa terkekeh-kekeh wa-ah. Kalau itu mah urusan sendiri, kenapa aku si pengemis mesti mangkel kepadanya ya-ah, lantaran tiada orang yang pikun macam dirimu itu Wan Chi U Beng semakin berang. Mendengar dirinya berulang kali dimaki pikun, lama-kelamaan si pengemis mendongkol juga, dengan mata melotot segera berteriaknya. Kau sendiri yang pikun. Sudah hidup setua ini mataku masih bisa melihat lebih jelas, telingaku masih bisa mendengar lebih tajam daripada dirimu, memangnya aku bisa lebih pikun daripadamu. Sialan, menyaksikan kedua orang itu cok-cok sendiri, Hian Pek Cincin menjadi amat gelalisah dia. Tau Wan Chi U Beng adalah seorang manusia yang tinggi hati, selamanya tak pernah tunduk kepada orang lain, sebaliknya si pengemis pikun Lok Jin Kui justru 100% pikun bila sampai cek cok sudah pasti perselisihan diakhiri dengan suatu pertarungan. Oleh karena itu belum sempat pengemis pikun memberondong dengan serangkaian kata-kata makian yang lebih sedap didengar, buru-buru dia melerai sambil tertawa tergelak. Sudah, sudahlah, mengapa kalian berdua mesti cek-cok sendiri? Yee, aa, seperti yang dikatakan Hui Leng Tosu tadi, kedatangan pengemis Lok kali ini sudah pasti telah berhasil membantai gembong iblis kenamaan dalam dunia persilatan, aa, cuma suatu hasil yang kecil saja, yang berhasil ku tangkap tak lebih cuma seekor ular kecil tepat sekali, ucapan itu memang sangat tepat, kembali Kim Chi Bu Tek Wan Chui Beng menyindir sambil tertawa dingin, pengemis memang kerjanya menangkap ular, tepat sekali. Pekerjaan tersebut bagimu, Hyun Pek Chin Jin kuatir pengemis pikun itu menanggapi sendirian tersebut buru-buru tukasnya. Saudara Lok sebenarnya ular macam apakah yang berhasil kau tangkap dari sarannya pernahkah kalian bertiga mendengar kalau di wilayah Biau terdapat seorang raja yang bernama Jian Pek Chin Jin Dewa Ular Selaksa Racun I Bun Lem begitu mendengar nama itu disebut, Hui Leng Tosu segera melompat bangun raya berseru. Lok Si Chu, apakah kau telah membunuh gembong iblis itu? Hiya Pek Chin Jin juga segera menanggapi. Pincel benar-benar tidak menyangka kalau saudara Lok begitu hebat kemampuannya? Bahkan Kim Chi Butek Wan Chiu Beng yang sejak tadi hanya menyindir-nyindir pun kini berubah pula paras mukanya. Pengemis pikun Lok Ji Yuki segera tertawa bangga. Ilmu silat yang dimiliki I Bun Lem benar-benar luar biasa sekali, demikian ia berkata. Mendadak Wan Chiu Beng turut menimberung ilmu pukulan COU Heng Cap Jik Chiang, 17 pukulan ular berjalan, dari I Bun Lem terhitung ilmu pukulan yang dasyat dalam dunia persilatan, beracun juga sangat berbahaya kelihatan kufunya jauh di luar dugaan siapapun. Maksud dari ucapan itu jelas sekali, yakni memberitahukan kepada penemis pikun agar tak usah meminjam kelihayan ilmu silat dari jantuk COU Hsi I Bun Lem untuk mengangkat nama sendiri. Bagi pengemis pikun yang berpikiran sederhana, tentu saja dia tidak berpikir sejauh itu, sahutnya sambil tertawa, Benar. Apa yang diucapkan Wan Lote memang benar saudara loh, kata Hian Pek Chin Jin kemudian sambil mengangkat cawan araknya pincau harus menghormati. Secawan arak padamu sebagai tanda ucapan selamat bagi keberhasilanmu sekali teguk dia habiskan isi cawannya pengemis pikun buru-buru mengangkat cawannya pula sambil meneguk isi cawannya sampai tiga kali beruntun. Oh Put Kui yang menyaksikan semua peristiwa itu diam-diam harus menahan gelinya. Diam-diam-diam mengeluarkan selembar kertas berisi nama yang baru saja diambilnya dari papan pengumuman tadi, kemudian dilihat isi tulisannya, I Bun Lem, bergelar jantuk COU Hsin mengangkat dirinya sebagai raja di wilayah Biau, pernah mencelakai umat persilatan baik dari golongan putih maupun golongan hitam sebanyak 700 orang, barang siapa dapat membunuh orang ini, mendapat selaksa tahil lemas murni. Sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali, dia melipat kertas itu menjadi tiga bagian, kemudian menggunakan dikala keempat orang itu sedang meneguk arak, diam-diam ia susupkan kertas tadi ke saku si pengemis pikun. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Oh Put Kui baru mengangkat cawannya dan berkata sambil tertawa, Tampaknya aku telah salah berbicara lagi, aku bersedia menghukum diriku dengan 10 guci arak setelah meneguk arak beberapa cawan, dia berkata lebih jauh, Lok-Lokau dapat membunuh I Bun Lem yang tersohor sebagai raja di wilayah Biau, betul-betul suatu karya gemilang dari seorang ciakwe. C-C-T-T, 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 anggaplah secawan arak ini sebagai rasa kagum dan permintaan maafku kepadamu, pengemis pikun Lok Jin Ki segera tertawa terbahak-bahak, Ha-a-ah, 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 cukup, cukup bocah muda, kau sudah menghabiskan 10 cawan arak, Lohu pun telah menerima maksud baikmu itu, secawan arak ini. Sudah tak perlu kau minum lagi, orang muda tak boleh minum arak kelewat banyak kalau kau orang tua memang berkata demikian, aku akan menurut kata Oh Put Kui kemudian serius. Ha-a-ah, 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 begitulah perbuatan seorang anak yang penurut, Oh Min Tohut Huileng Tai Su menyela tiba-tiba Lok Siku apalahka sudah merobek kartu nama dari atas papan pengumuman sambil memicinkan matanya si pengemis. Pikun mengagumkan kepalanya berulang kali. Sambil tertawa Wileng Tai Su segera berkata, Harap Lok Siku suka menyerahkan robekan kertas itu kepada Pin Cheng, agar bisa ditukarkan kepada kasir dengan uang sebesar selaksatahil Mas Murni, Begitu mendengar Mas Murni selaksatahil si pengemis pikun segera hilang sifat pikunnya. Mendadak teringat olehnya kalau kertas yang direbeknya dari papan pengumuman tadi hanya bernilai 300 uang perak saja, dari mana datangnya selaksatahil Mas Murni. Jangan-jangan, jangan-jangan, dengan cepat ia tersadar kembali dari lambunannya. Kapankah dia telah membantai ihbun lem? Teringat olehnya andai kata ia tidak menguasai ilmu Chi yang liong penaklukan naga dari Kepang yang justru merupakan tandingan dari ilmu Choa Heng Cap Jip Chi yang serta kepandainya menangkap ular, delapan bagian saat itu sudah menjadi mangsanya si dewa ular selaksa racun ihbun lem, lantas, dari mana bisa munculnya cerita kalau dia telah berhasil membunuh ihbun lem? Dengan wajah agak sangsi dan tersipu-sipu dia masukkan tangannya ke dalam saku. Diam-diam ia menyumpah di dalam hati benar-benar memalukan, padahal aku hanya berhasil membunuh seorang muridnya ihbun lem yang bernama Chin Choa Sintong Bocah Sakti Ular Hijau, Liput Kiat, mengapa aku bisa mengibul telah membunuh ihbun lem? Ara-a-a-ai, semuanya ini gara-gara si Tosu dan si Hwasyu yang telah mencelakai orang, tidak menunggu aku si pengemis tua menerangkan duduk. Persoalan mereka sudah keburu menyanjung lebih dulu, oleh karena keraguan tersebut, membuat tangannya yang sudah merogoh ke dalam saku, sampai setengah harian lamanya belum juga ditarik keluar. Dalam pada itu sorot mat empat orang bersama-sama sedang dialihkan ke wajahnya. Rasa panik tiba-tiba menyerang hatinya, membuat para muka pengemis tua itu berubah menjadi merah padam. Untung saja sudah minum arak cukup banyak, sehingga tiada orang yang memperhatikan warna merah di atas wajahnya. Kalau dibilang di antara keempat orang itu ada yang memperhatikan lebih seksama. Maka orang itu tak lain adalah Oh Putkwi. Tangan si pengemis pikun yang merogoh ke dalam sakunya belum juga ditarik keluar, namun sorot matanya telah melotot sekejap ke arah Oh Putkwi dengan gemas, diam-diam sumpahnya di dalam hati. Semua ini gara-gara bocah keparat ini, coba kalau dia tidak menyindir orang dengan mengatakan pembunuh gembong iblis kenamaan, tak mungkin aku si orang tua bakal dibikin malu seperti ini, sialan betul bocah keparat itu, akhirnya tangan itu ditarik keluar dari dalam sakunya. Dengan wajah merah padam karena malu, dia tertawa jengah, lalu ujarnya, rasanya aku si pengemis tua bakal membuat kalian kecewa lagi, akan tetapi dikala sorot matanya telah membaca tulisan yang tertera di atas kertas-kertas itu, mendadak bagaikan orang-orangan yang ditiup angin, dengan cepat dia membusungkan kembali dadanya. Ha-ha-ha! 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 Ambilah dia berseru sambil tertawa tergelak, sungguh takku sangka si ular kecil ini bernilai ribuan tahil mas, oh put kui yang menjumpai kejadian itu, hampir menyembur keluar semua isi mulutnya lantaran geli. Tampaknya si pengemis pikun ini benar-benar sudah pikun. HMMM, sekarang masih bisa berbangga hati, akan kulihat sebentar kau akan pergunakan bukti apa untuk menunjukkan kalau Ibu Nilem memang mampus di tanganmu, demikian pemuda berpikir. Setelah menerima kertas berisi nama gembong iblis itu, Hui Leng Taisu memeriksa sebentar, kemudian sambil menggapai ke arah dua orang lelaki berpakaian ringkas yang berdiri di luar ruangan, bentaknya keras-keras, bawa tanda bukti ini untuk menerima uang sebesar selaksa tahil mas murni. Beritahu kepada kasir, Ibu Nilem telah tewas di tangan pengemis sakti Lok Jin Ki. Dua orang lelaki itu segera menghiakan dengan membawa kertas tadi dengan cepat mereka berlalu dari sana, tiba-tiba Kim Ki Butek tertawa dingin kemudian ujarnya saudara Lok dapat membunuh gembong iblis yang telah melakukan kejahatan ini sungguh membuat siyaute kagum, cuma saja, sebelum Lok bisa menerima di atas papan pengumuman pembasmi iblis, perlu kau tunjukkan lebih dulu barang buktinya, barang bakti, barang bukti apa arak yang baru saja diteguk pengemis pikun itu segera menyembur keluar kembali. Kembali Kim Ki Butek tertawa dingin tanda bukti kalau Ibu Nilem benar-benar sudah mampus. Benda apa yang bisa membuktikan kalau Ibu Nilem benar-benar sudah mampus? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, kau anggap cuma lantaran uang emas selaksa tahil, aku si pengemis tua sudi membopong mayat orang sambil melakukan perjalanannya sekalipun tak ada mayatnya, batok kepala pun boleh juga dengan cepat si pengemis pikun. Menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau suruh aku membawa batok kepala manusia sambil menempuh perjalanan jauh. Hu-hu-hu, memangnya kau anggap aku tahan dengan bau busuknya tiba-tiba Kim Ki Butek tertawa tergelak. Sandara loh, pernahkah kau berjumpa Ibu Nilem? Pertanyaan ini kontan saja membuat pengemis pikun naik pitam. Aku si pengemis tua harus banyak bergerak sebanyak seribu jurus lebih sebelum secara beruntung. Sebenarnya dia hendak mengatakan sebelum secara beruntung lohu lolos dari ancaman mautih Bunilem, untung saja perkataan itu belum sempat diutarakan keluar coba kalau tidak, sudah pasti semua rahasianya bakal terbongkar. Setelah berhenti sebentar, dengan wajah serba salah dan menghela nafas panjang dia melanjutkan. A-a-a-ai, kemenangan yang ku peroleh benar-benar tidak gampang. Betul sambung Oh Put Kui tiba-tiba tertawa, kemenangan itu memang diperoleh dengan susah payah. Coba kalau perubahan jurus Ciganliknya A-a-a menusuk mat mencabut gigi dari ilmu Cian Leong Cian Hoatmu itu tidak bergerak sangat cepat. Mungkin akibatnya benar-benar sukar dibayangi dengan kata-kata, bagaikan di sengat tular beracun, mendadak pengemis pikun itu melompat bangun sambil berteriak, Bocah keparat, kau, 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 telah menyaksikan semuanya. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, 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 benar, seperti bola yang kehabisan udara, taun-tau pengemis pikun itu tergeletak lemas di atas kursinya seperti orang yang kehilangan semangat. Melihat kejadian itu, Hian Pek Chinjin menjadi tertegun, dia segera menegur, Oh saw hiap, sebenarnya apa yang telah terjadi tanda tanya Oh putwi segera berpaling ke arah pengemis pikun, namun ia tak berkata apa-apa, sementara itu si pengemis taun sedang menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan sementara mulut berguman terus tiada hentinya, kau bocah keparat bukan manusia, Kau bocah keparat hanya khusus ingin mempermainkan aku, U-uh, 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 kali ini aku si pengemis tua benar-benar akan kehilangan muka Oh putwi tak kuasa mengendalikan rasa gelinya lagi. Dia tertawa tergelap kemudian kepada Hian Pek Chinjin katanya aku telah menyaksikan sendiri bahwa Lok-Lok telah membunuh Ibn Lem gembong iblis tersebut Oha, kiranya begitu, Ternyata peristiwa ini memang benar-benar terjadi, sebaliknya Kim Chi Bu Tek Wan Chiu Beng segera tertawa dingin. Katanya dengan cepat, ucapan seorang anak muda mana boleh dipercaya. Apalagi sewaktu Chiang Bun Jin dari lima partai serta Teng Mo Cheng Chu mendirikan papan pengumuman Teng Mo Pang yang telah diputuskan peraturan yang mengatakan bila tiada bukti yang bersangkutan benar-benar terbunuh, uang hadiah tak dapat diserahkan. Ucapan Wan Chiu memang benar. Wileng Tai Su segera menanggapi manggut-manggut. Hian Pek Chinjin segera mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah anak muda itu kemudian katanya, Oh Chiu Hiap, kalau toh kau telah menyaksikan Ih Bun Lem tewas di tangan pengemis Lok, mengapa kau tidak menyuruh pengemis Lok memenggabatok kepala Ih Bun Lem? Tiba-tiba Oh Put Kui tertawa aneh, katanya, pengemis Lok hanya berniat untuk bergurau kalian, masa kalian bertiga tak dapat melihatnya ee-ah, jadi apa yang dikatakan selama ini hanya gurauan belakas Ruhian Pek Chinjin tertegun. Sedangkan Kim Chi Butek paling gusar di antara mereka, segera bentaknya keras-keras, pengemis Lok, besar amatnya Limu, sambil berkelebat ke depan, dia bersiap-siap menerjang tubuh si pengemis Pikun. Dengan cepat Hwi Leng Tai Su mengulurkan tangannya mencegah Wan Chiu Beng maju ke depan, cegahnya, Si Chu, jangan bertindak gegabah, kemudian Oh Put Kui katanya sambil tertawa, Siow Si Chu, apa yang kau maksudkan sebagai gurauan tersebut? Apakah Lok Si Chu belum berhasil membunuh Ibu Nilem si gembong iblis tersebut? Oh Put Kui tidak menjawab, sebaliknya malah tersenyum belaka dengan mulut membungkam. Pada saat itulah mendadak si pengemis tua melompat bangun, kemudian teriaknya keras-keras, Bocah keparat, semuanya ini adalah gara-garamu, pelak-ak sebuah pukulan dengan telak menghajar tubuh Oh Put Kui membuat badannya tergetar mundur sejauh lima langkah lebih. Serangan ini dilancarkan si pengemis tua dalam keadaan gusar, tentu saja hasilnya luas biasa sekali. Darah kental segera munkrat keluar dari mulut Oh Put Kui. Mendorong sinar tajam balik matuhian Pek Chin Chiu, segera tegurnya dengan gusar, Saudara Lok, dengan sikapmu. Terhadap seorang boampu E, apakah kau tidak khawatir perbuatanmu ini hanya akan merosotkan pamormu sebagai tiang lo? Perkumpulan kekpang sepasang mat pengemis pikun melotot besar sekali karena gusar, terdengar ia membentak lagi, bodah keparat ini, dia, dia telah mengacaru diriku terus, betul mengemaskan, betul-betul mengemaskan, Oh Put Kui sedikit pun tidak mendendam kepada pengemis pikun, kendatipun ia sudah kena dihajar, setelah memesut dah yang menodai bibirnya, seakan-akan tak pernah terjadi peristiwa apapun, ujarnya kepada Hian Pek Chin Chin, Toti yang tak usah menegur pengemis Lok dalam persoalan ini memang akulah yang telah bersalah dengan sorot metem memancarkan rasa kagum. Hwi Leng Taisu berkata sambil tertawa, kebesaran jiwa siau si cu, betul-betul telah membuat lolap merasa amat kagum, Oh Put Kui segera tertawa hambar, sudah banyak waktu aku mengembara dalam dunia persilatan, penderitaan dan siksaan yang pernah ku alami bahkan seratus kali lipat lebih hebat daripada apa yang ku alami sekarang, pujian dari Taisu itu benar-benar tak berani ku terima, Hian Pek Chin Chin seperti merasa menyayangkan sesuatu, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Sedangkan Kim Chi Bu Tek Wan Chiu Beng tertawa dingin, tiada hentinya dengan nada sinis. Oh Put Kui seakan-akan tidak melihat kesemuanya itu sambil tertawa katanya kemudian kepada pengemis itu, pengemis Lok, serangan yang kau lancarkan itu betul-betul cukup mematikan hawa amarah yang berkobar dalam dada pengemis pikun itu belum meredah, dengan penuh rasa mendongkol serunya lagi. Bocah keparat, saking gemasnya aku si pengemis tua betul-betul ingin merenggut selembarnya wambut pengemis Lok, rasa bencimu kepada aku sungguh membuat aku merasa amat terkejut, kata Oh Put Kui sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah batok kepala yang telah mengering, sambil diangsurkan kehadapan Kim Chi Butek Wan Chi U Beng, ujarnya sambil tertawa dingin, inilah batok kepala dari Ibu Nilem, tak ada salahnya jika kau periksa dengan seksama. Setelah pengemis Lok berhasil membunuh iblis ini, meski dia lupa untuk memenggal batok kepalanya. Namun aku cukup mengetahui kalau manusia di dunia ini kebanyakan hanya mau percaya kepada diri sendiri dan menggan mempercayai kemampuan orang lain, oleh sebab itu aku telah mewakili pengemis Lok untuk memenggal batok kepala dari iblis itu, aku rasa kalian bertiga pasti tak akan menaruh curiga kepada pengemis Lok sebagai manusia yang suka membohong bukan, berbicara sampai dia berhenti sebentar kemudian setelah menghela nafas panjang lanjutnya, A.A.A.I, tak kusangka pendekar kenamaan dari dunia persilatan rupanya tak bisa melepaskan diri pula dari perebutan soal menama, ucapan diri Oh Put Kui itu jelas bertujuan untuk menyindir dan mencemoh Oh Kim Chi Ba Tek Wan Chi U Beng. Hal ini membuat jagoan dari Ho Asan itu menjadi amat mendendam sekali, hanya saja rasa bencinya itu tak dapat diumbar dengan begitu saja. Sambil memegang batok kepala manusia yang sudah mengering itu dia berlagak seakan-akan tidak mendengar perkataan dari Oh Put Kui, di bolak-baliknya kepala itu sampai sepuluh kali lebih. Akhirnya setelah tertawa dingin, Wan Chi U Beng baru berkata, benar, batok kepala ini memang batok kepalanya I Bun Lem. Setelah mendengar perkataan itu, Hui Leng Tai Su dan Hian Pek Chin Jin tersenyum. Sedangkan si pengemis pikun segera merasakan sekujur badannya gemetar keras. Pengemis tua itu kin benar-benar sudah dibuat pikun oleh keadaan yang dihadapinya. Dengan termangu-mangu dia mengawasi sekejap pemuda berbaju putih itu, berbagai ingatan telah berkecamuk dalam benaknya, tapi dia tidak habis mengerti mengapa batok kepala Raja Wilayah Biau, Dewa ular selaksa racun I Bun Lem yang berilmu tinggi dan berhati keji itu bisa berubah menjadi batok kepala kering yang tersimpan dalam bungkusan tersebut. Sementara itu, si jari emas teranpatan dengan Wan Chi Beng telah membawa batok kepala Jin Tok Cho Asin I Bun Lem yang mengering itu menuju ke ruang belakang. Sedang Hui Leng Tai Su sambil merangkap tangannya di depan dada berkata lantang, Lok Si Chu, membunuh iblis ini merupakan pahala yang luar biasa besarnya bagi umat persilatan, moga-moga kau dilindungi umat Buddha dan diberkai usia panjang, benar sambung Hiao Pek Chin Jin sambil tertawa, Pint Cho bersedia menyampaikan berita girang ini kepada Hoa Loko suami istri serta para jagor dari Godi Pei, Pei Kau dan Kei Pang yang berada di sini, mendengar sanjungan demi sanjungan yang ditunjukkan kepadanya, itu si pengemis pikun tertawa tergelak tiada hentinya, nampak jelas dia merasa bangga sekali. Tapi setelah puas tertawa, tiba-tiba air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya, kemudian dia pun menangis terseduh-seduh. Sebenarnya Pian Pek Chin Jin sudah bersiap-siap meninggalkan tempat itu, tapi setelah menyaksikan kejadian itu, dia menjadi kaget bercampur keheranan kemudian membatalkan niatnya untuk pergi. Tai Su, mengapa dia menangis bisiknya kemudian kepada Hoi Leng Tai Su dengan kening berkerut. Dengan cepat pendeta itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Lohu sendiri pun sampai turut pikun, mungkin Lok Si Chu kelewat kelembira. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suatu persoalan yang amat memedihkan hatinya, yaa, betul agaknya Lok Si Chu sedang menangis dengan sedih sekali, sahut Hoi Leng serius. Setelah berhenti sebentar, kepada Oh Put Kui segera tanyakan, Siow Si Chu, tahukah kau apa sebabnya? Tentu saja musabatnya, tapi ia merasa kurang leluasa untuk mengutarakan keluar, maka dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa mendapat Tai Su tadi memang sangat beralasan, mungkin saja pengemis Lok. Belum habis dia, berkata, pengemis, pikun sudah meraung gusar, alasan kentut busukmu, Oha, aku si pengemis tua sungguh merasa sedih sekali, uuh, 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 seperti anak kecil saja, pengemis tua itu menangis sambil mencak-mencak, serunya lagi. Baca keparat, kau telah membohong aku, ternyata kau telah membohongi aku selama hidup, lohu paling takut kalau tertipu, takut masuk perangkap orang, tak taunya kasih bocah keparat telah menjebak, uuh, 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 percuma saja aku hidup selama ini kalau akhirnya terjebak juga oleh perangkapmu. Oha, aku si pengemis tua sungguh merasa sedih sekali, hei, wasio gede, hidung kebau, aku pengemis tua sedih sekali, selama hidup aku selalu menderita kerugian, sampai orang lain pun memberi julukan pikun kepadaku, lihatlah betapa penasarannya aku, uuh, 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 sekarang. Si bocah ingusan ini pun berani mempermainkan aku, apa gunanya aku hidup terus aku, aku, ingin mati, aku ingin mati saja, isak tangis yang disertai dengan teriakan-teriakan ini benar-benar bikin pendekta dan tosu itu menjadi kebuatan setengah mati. Mereka hanya bisa memandang ke arah pengemis tua itu, lalu memandang pula ke arah Oh Put Kui dan akhirnya terpaksa harus menghela nafas panjang. Sikap Oh Put Kui tenang sekali, sambil bergendong tenang dia hanya menguasai tingkah laku pengemis itu sambil tersenyum. Sebenarnya pengemis tua itu sudah makin meredah isak tangiasnya, siapa tahu ketika dia mendongakan kepala dan melihat Oh Put Kui sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum tangisannya yang merendah itu tiba-tiba bertambah keras volumenya. Bahkan kali ini disertai dengan teriakan-teriakan dan menarik nari rambut sendiri. Hebat sekali isak tangis dari pengemis pikun, sampai-sampai seluruh isi perkampungan ikut menjadi kaget dan berdatangan. Dalam waktu singkat kilok siantong hoa tai siu siansu dari Gobi Pei, Kunliong Kui Chiang Sembilan Toya Pengurung Naga Ho Kha Ihui, Tiang Lo dari Keipang Dajago Pei Tan Sam Siang. Chu An Chu pemilik perahu dari Sam Siang, He E Jin Beng telah bermunculan di ruang depan. Tapi begitu menyaksikan apa yang sedang berlangsung di situ, keempat orang jago lihai itu menjadi tertegun. Hei, bukan dia adalah Lopi Kun Seru Ho Kha Ihui dengan perasaan terkejut. Kebetulan Kim Chi Bu Tek Wan Chi U Beng sedang melangkah keluar pula dari ruang belakang setelah mendengar pula dari ruang belakang setelah mendengar isak tangis tadi, maka sambil mendengus dingin sindirnya, kalau bukan adik seperguruan kesayangan Hoa Heng, siapa lagi yang tak tahu malu seperti dia Ho Kha Ihui melirik sekejap ke arah Wan Chi U Beng dengan pandangan dingin. Lalu katanya, Suteku ini memang sudah termasur karena pikunya apakah Wan Lote tidak merasa kalau sindiranmu itu sedikit kelewatan. Wan Chi U Beng segera tertawa dingin, dengan nada menghina di atuding ke arah si pengemis pikun. Lalu katanya, Ho Heng, mengapa tidak kau lihat tampak dari sutemu itu? Apakah manusia macam begini pun dianggap seorang ciampu dalam dunia persilatan? HMM, apa yang dilakukan benar-benar telah menjual semua muka orang Kepang, tak kusangka kalau dalam Kepang-Pang terdapat manusia macam begini padahal kekatnya perkataan dari Wan Chi U Beng ini telah menodai nama baik seluruh anggota Kepang. Kontan saja paras muka si sembilan tongkat pengurung Naga Ho Kha I I Hwi berubah hebat, saking gusarnya semua rambutnya yang berubah pada berdiri semua. Hei orang siwan, kalau berbicara hati-hati sedikit peringatnya. Sikap Wan Chi U Beng semakin sinis, sambil mendongakan kepalanya memandang langit-langit ruangan, ejeknya sambil tertawa dingin, Heeh, 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 aku tak pernah membuat-buat keadaan, apa yang ku ucapkan selamanya merupakan kenyataan, memangnya aku telah salah berbicara. Ho Kha I I Hwi membentak gusar, kepalanya segera diayunkan ke muka siap melancarkan serangan. Dengan cepat Chi Xin Sian Su merentangkan tangannya untuk menarik kembali lengan kanan Ho Kha I I Hwi. Pada saat itulah si bocah dewa kebahagiaan Ho Kha I I I Hwi tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Sudahlah, kalian berdua tak usah cok-cok sendiri, kesulitan yang kita hadapi sudah cukup memusingkan kepala selesai. Berkata dia lantas menarik tangan Ho Kha I I Hwi dan diajak menghampiri si pengemis pikun. Hwi Leng Tai Su dan Hian Pek Chin Jin cepat maju ke depan memberi hormat kepada Ho Kha I I I I Hwi. Cepat Ho A Tai Su membalas hormat sambil tertawa, kemudian sorot matanya dialihkan ke wajah Oh Put Khoi. Walaupun Oh Put Khoi tidak kenal dengan How Tai Su, kepala kampung perkampungan ini, namun dari julukannya sebagai bocah dewa kebahagiaan, bisa diduga siapa gerangan orang ini. Wajah Ho A Tai Su memang sepintas lalu mirip sekali dengan wajah seorang bocah berusia belasan tahun. Selain bibirnya berwarna merah dengan dua baris gigi yang putih, wajahnya yang bersih dan tampan, namun rambutnya telah berubah dan bajunya berwarna merah tua ditambah lagi sepatunya yang terbuat dari kain dan ikat pinggang berwarna putih, membuat gerak-geriknya mirip sekali dengan dewa. Kalau orang ini disebut sebagai bocah dewa kebahagiaan, maka julukan tersebut memang tepat sekali, pikir Oh Put Khoi. Waktu Ho A Tai Su sedang minta keterangan dari Hwi Leng Tai Su dan Hian Pek Chin Jin si pengemis pikun yang sedang menangis sedih, ketika melihat Ho A Tai Su dan kakak seperguruannya si sembilan tongkat pengurung Naga Ho KHAI telah berdatangan dengan cepat dia pun berhenti menangis. Setelah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya untuk sesaat Ho Le Siu pun tak tahu apa yang mesti dikatakan, sebaliknya si kakek berambut merah yang tinggi besar Ho A KHAI IHwi sedang mengawasi Oh Put Khoi dan si pengemis pikun dengan kening berkerut, kemudian ujarnya pelan, Loksutek kau. Memang. Gemar keributan. Pengemis pikun dengan melompat sekali. Membuat. Bangun. Sambil menuding ke arah Oh Put Khoi teriaknya. Bocah keparat ini pandai sekali membohongi orang, kemudian sambil memandang ke Ho A Tai Su, dia berteriak keras-keras. Ho A Siu loko engkau tua kecil. Coba kau lihat, bocah keparat itu telah membunuh si Raja Bisa Ular Sakti selaksa racun Ibu Nilem, tapi dia tak mau mengakuinya, sebaliknya melimpahkan hal ini, kepadaku coba kau katakan, perbuatan ini kurang ajar tidak? HMM, justru karena dia tak becus maka saking mangkelnya aku sampai kepingin mangkelnya aku sampai kepingin mati seketika saja, beberapa patah kata yang kedengarannya amat santai itu, dengan cepat mengejutkan beberapa orang jago perselatan yang hadir di tempat itu. Pemuda ingusan semacam itu pun dapat membunuh Raja dari wilayah Biaung. Siapa yang percaya? Tapi mau tak mau mereka pun harus mempercayainya. Walaupun setiap orang tahu kalau pengemis pikun adalah orang yang bloon, namun mereka yakin seandainya gembong iblis itu mati di tangannya, tak mungkin dia tak akan mengakuinya. Oleh karena itu, beberapa orang jago perselatan itu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Sambil tersenyumoh putui segera berseru, pengemis lop, bukankah kan tahu kalau aku bukan seorang jagoan dari dunia perselatan. Belum habis perkataan itu diutarakan si pengemis pikun telah menukas sambil berteriak keras, bocah keparat, aku si pengemis tua benar-benar sudah kau tipu habis-habisan, permainan sandiwaramu memang mirip sekali. Andai kata pukulan yang kulancarkan tadi bersarang dibutuh orang lain, paling tidak pasti akan melukai ototnya atau mematahkan tulangnya. Tapi kau, mana lukamu apa artinya darah yang keluar dari mulut itu tapi kau orang tua harus tahu, sepanjang tahun aku berkelana kemana-mana siapa tahu kalau tubuhku lebih kekar dan kuat daripada tubuhmu kentu tanjingmu, hanya setan yang percaya obrolan sintingmu itu, teriak pengemis pikun sambil mencak-mencak. Kemudian kepada hota isyu serunya engkau tua kecil, coba kau lihat miripkah dia sebagai seorang manusia yang tak mengerti ilmu silat sambil tertawa hota isyu menggeleng. Siaw te kurang begitu percaya setelah berhenti sebentar dia menghampiri oh putui dengan langkah lebar, kemudian tegurnya, Loh te, siapa namamu? Berasal dari mana? Dari mana perguruanmu? Apakah kau dapat menerangkan? Kemudian setelah tertawa, tambahnya, Lohu adalah pemilik perkampungan ini, tentunya Loh te sudah mengetahui dari julukan diriku bukan oh putui segera menjurah, katanya, nama besar Hoa Chengcu benar-benar bukan nama kosong belaka, sudah lama aku mengaguminya, aku tak lebih hanya seorang anak lusun dari bukit iteng san tebingcing pengge orang menyebutku oh putui mencorong sinar tajam dari balik metu Hoa Tai Siu, katanya kemudian sambil tertawa, perguruan Loh te adalah, asah, aku tak lebih hanya orang gelandangan dari udik, tak punya perguruan tak punya aliran parta diam-diam Hoa Tai Siu segera berkerut kening, namun dia pun tidak mendesak lebih jauh, hanya ujarnya sambil tersenyum, apakah Ibu Nilem benar-benar mati di tangan Loh te dengan cepatoh putui tertawa hambar orangnya toh sudah mati, dan kejahatannya telah berakhir buat Chengcu mesti persoalkan lagi dia mati di tangan siapa meskipun perkataannya amat santai dan enteng, namun sayang dikatakan memang tak salah, kalau toh mereka tak ada maksud untuk membalas dendam bagi kematian Ibu Nilem, apa gunanya untuk mencari gembong iblis itu mati di tangan siapa? Hoa Tai Siu mengamati oh putui dalam-dalam mendadak katanya sambil tersenyum silahkan duduk. Semua orang segera mengambil tempat duduk masing-masing, Hoa Tai Siu baru berkata kepada oh putui sambil tertawa, Oh Lote, mari Lohu perkenalkan beberapa orang sobat lamaku ini kepadamu, sambil menuding si kakek berambut merah. Yang berperawakan tinggi besar itu katanya. Dia adalah Tiang Loh dari Kepang, orang menyebutnya sebagai sembilan tongkat pengurung naga Hoa Kha Ii Hwi sambil tertawa oh putui segera menjurai Hoa Tai Siu segera menuding ke arah pendekta kurus kecil berambut putih yang berada di sisinya dan menerangkan. Dia adalah ketua Gobi Pei, Chi Sintai Siu sebelum berhenti sebentar, sambil menuding seorang lelaki berwajah bersih berdandan sebagai juragan perahu dan berusia antara 40 tahunan, katanya, dan dia adalah jago lihai dari Pei Kasih juragan perahu dari Sam Xianghe E. Jin Beng. Selamat berjumpa kata oh putui hambar sikapnya kali ini sama sekali berbeda dengan sikap sebelumnya seakan-akan beberapa orang jago ini tidak menarik perhatiannya, sehingga tidak menimbulkan pula perasaan hormat yang seharusnya diperlihatkan. Tampaknya Hoa Tai Siu sama sekali tidak menyangka kalau pemuda itu begitu angkuh tapi sebagai cuan rumah, paras mukanya sama sekali tidak berubah, sambil mengangkat cawan katanya kemudian sambil tertawa, apa yang dikatakan Ohlote tadi memang benar setelah Ibu Nilem mati, berarti dunia persilatan aman dari gangguan seorang iblis, entah siapa yang berhasil membunuh memang bukan suatu masalah besar, meski demikian, bukankah pantas kalau kita rayakan bersama peristiwa yang maha besar ini? Sekali teguk dia menghabiskan isi cawannya, kemudian setelah tertawa terbahak-bahak terusannya lagi, Saudara Lok, sekalipun kau tidak berhasil membunuh Ibu Nilem, kedatanganmu hari ini untuk mengantar batok kepala siapa? Sementara itu si pengemis pikun sudah makan minum dengan lahapnya, mendengar pertanyaan itu dia menjawab agak ragu, aku, aku mah cuma berhasil membunuh seorang muridnya Ibu Nilem, Hoa Tai Siu segera tertawa. Setiap anggota perguruan Chosinbun memang rata-rata buas dan berbahaya, keberhasilan dari Saudara Lok ini pun pantas untuk dirayakan. Sementara itu si pengemis pikun telah mengeluarkan secari kerobekan kertas dan sebatang seruling pendek yang segera diserahkan kepada Hian Pek Chin Jin. Sambil tertawa Hian Pek Chin Jin berkata, seruling kemala merupakan senjata andalan dari Chin Choa Sin Tongli pun kiat, tampaknya ular itulah yang berhasil kau bunuh berikan hadiah seperti yang dicantumkan tanda seru perintah Hoa Tai Siu kemudian. Seorang lelaki berbaju hitam segera mengiakan dan berlalu sambil membawa robekkan kertas pengumuman dan seruling kemala itu, tiba-tiba Oh Put Kui tertawa dan berkata, Ceng Chu, aku pun berhasil merobek beberapa lembar kertas pengumuman Oh Ha, Oh Lote pun datang untuk menyerahkan buronan seru Hoa Tai Siu tertegun. Maksud dari ucapan itu adalah dia merasa kaget dengan perkataan itu dan merasa heran mengapa Oh Put Kui tidak mengatakannya sejak tadi. Pelan-pelan Oh Put Kui mengangguk, dari sakunya dia mengeluarkan tiga carik nama, lalu sambil tertawa katanya, nilai dari ketiga orang ini tentunya tidak berada di bawah Ibu Nilem bukan? Sambil berkata dia lantas mengangsurkannya ke tangan Hoa Tai Siu dengan cepat Hoa Tai Siu membuka lembaran pertama. Tapi begitu sorot matanya dengan tulisan yang tertera di dalamnya, kontan saja sekujur badannya bergetar keras. Pak Bong Lok Kui, iblis tua dari Pak Bong Siang Kong Yong, serunya tanpa sadar. Begitu nama itu diucapkan, semua jago yang hadir dalam ruangan sama-sama tertegun dan kemudian bersama mengalihkan sorot matanya ke wajah Oh Put Kui. Si pengemis Pikun Lok Jin Ki pun melompat bangun seperti tersengat lebah, teriaknya tertahan apa? Seng kepala gede pun mampus di tangan lu. Bocah keparat, hebat betul kau Oh Put Kui tidak berkata apa-apa, dia hanya tertawa hambar. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebutir batok kepala yang mempunyai ukuran satu kali lebih besar daripada batok kepala manusia biasa, lalu diserahkan ke tangan Hoa Tai Siu. Bersamaan itu pula dia mengeluarkan juga sebatang kipas besar dan sebatang tusuk konde dan meletakannya di atas meja. Sepasang mata pengemis Pikun terbelalak makin besar, tak lama kemudian dia baru tertawa tergelak sampai bercucuran air matanya. Bocah keparat, kau memang amat hebat, sampai-sampai Siu Hoa Tai Siu, General Penyebot Sukma, Kui Tian Bu dan Hon Yan, si asap pemabok, salah satu dari empat dayang inghi yang lopun mampus semua di tanganmu, aku si pengemis tua betul-betul sudah buta matanya. Sementara itu Hoa Tai Siu telah selesai memeriksa dua lembar nama lainnya, seketika itu juga perasaan tak senangnya terhadap Oh Put Kui, karena menganggap teriak angkuh, lenyap tak berbekas. Tiba-tiba dia mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak kemudian serunya. Selama setengah tahun ini, papan pengumuman pembasmi iblis baru benar-benar akan tercantum nama iblis buas yang berhasil terbunuh, sambil merentangkan kertas pengumuman itu segera bacanya, dengan suara lantang, siang kong yong, kui tian bu aliran perempuan siluman asap pemabok, walaupun para jago dari perbagai aliran yang berkumpul dalam ruangan itu sudah tahu siapa saja yang berhasil dibunuh Oh Put Kui. Setelah anak muda itu mengeluarkan kipas baja dan sebatang tusuk konde, tapi setelah mendengar nama-nama itu disebutkan langsung oleh Hoa Tai Siu, urung perasaan mereka tercekam juga. Kenyataan ini benar-benar sukar dipercaya oleh mereka. Dengan mengandalkan kemampuan dari pemuda yang tidak diketahui asal lusunya ini, benarkah dia memiliki kemampuan selihai itu? Tiba-tiba Hian Pek Chin Jin mengambil ketiga lembar ke atas nama dan barang bukti yang berada di meja itu, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera berlalu dari situ. Dalam waktu singkat suasana dalam ruangan itu diliputi keheningan yang luar biasa. Bahkan pengemis pikun pun dibikin tertegun oleh kenyataan yang terbentang di depan matanya. Akhirnya Oh Put Kui tertawa. Tertawanya ini menambah suasana keramahan dan kehangatan di sekitar tempat itu Adapun aku berhasil membunuh beberapa orang gembong iblis itu sesungguhnya adalah berkat bantuan orang, harap para ciam pu jangan menilai tinggi diriku gara-gara persoalan ini, suatu ucapan yang sangat merendahkan diri. Tapi benarkah persoalan semacam ini pun berkat bantuan orang? Hal ini benar-benar membuat orang sukar untuk mempercayainya. Si sembilan tongkat pengurung Naga Hoka Iyi Hwi memang seorang manusia yang berhati lurus, mendengar perkataan itu dia segera tertawa tergelak, katanya, Ah Syauhiap, siapakah yang percaya kalau pekerjaan semacam ini adalah berkat bantuan orang lain? Aku tahu lote mempunyai ketandaian silat yang amat tinggi, kau pun pandai menyembunyikan kemampuanmu, buat kesemuanya itu lohu sekalian benar-benar merasa kagum sekali, Hwi Leng Taishu juga mengerutkan alis matanya yang putih, lalu berkata, Siow Si Chu telah membantu kami untuk membasmi empat orang gembong iblis kenamaan, jasa yang kau buat sungguh besar sekali, Cisin Taishu dari Godipay juga berkata sambil tersenyum, sejak papan pengumuman pembasmi iblis didirikan, Siow Si Chu boleh dibilang merupakan jago persilatan pertama yang benar-benar membasmi gembong iblis lihai pengganggu masyarakat, lolap doakan semoga Buddha Maha Pengasih melimpahkan semua rahmatnya untuk melindungi Siow Sien, moga, moga dalam waktu kau pun dapat membasmi kawanan, iblis serta membongkar empat kasus berdarah paling besar dalam dunia persilatan, sedangkan Hoa Santi yang lo, si jari emas teran patan dengan Wan Chiu Beng, meski dalam hati kecilnya merasa kagum atas kehebatan si anak muda, namun ucapannya masih tetap dingin seperti katanya, ternyata kau memang benar-benar sangat lihai, tak kusangka dengan usiamu yang begitu muda ternyata memiliki ilmu silat yang begitu hebat, tampaknya dari angkatan muda dunia persilatan ka seharusnya merupakan jago nomor satu, sebenarnya Oh Put Kui masih tertawa tetapi begitu Wan Chiu Beng menyelesaikan kata-katanya mendadak dia menarik kembali senyumannya, lalu dengan sorot metu berkilat dia menjurah ke arah Hoa Tai Siu sambil berkata, maaf aku hendak mohon diri lebih dulu begitu selesai berkata secepat sambaran kilat dia sudah menyelingap keluar dari sana, sementara Hoa Tai Siu masih tertegun si pengemis pikun sudah memburu sambil berseru, jangan pergi dulu bocah keparat, uangnya belum diambil Oh Put Kui segera miringkan badannya ke samping lalu menyelingap lewat dari sisi kiri si pengemis pikun, sementara pengemis itu makin tertegun, Oh Put Kui telah berpaling dan berkata sambil tertawa, pengemis lok semua uang hadiah itu tolong kasuka menerimanya betul-betul suatu tindakan yang rayal, empat orang gembong iblis kenamaan bernilai 8 ribu tahi lemas murni, dihadiahkan semua kepada orang lain, rasanya jarang ada manusia semacam ini dalam dunia persilatan, tapi kenyataannya dia berkata demikian, bukan cuma berkata begitu saja, bahkan begitu selesai berkata, tubuhnya turut menyelingap pula keluar dari situ, mendadak Hoa Tai Siu merasa dirinya seperti kehilangan muka, dengan cepat dia menggetarkan tangannya, lalu bagaikan seekor burung raksasa dengan cepat dia menyelingap keluar, Lote serunya lantang, apakah kau tak sudi memandang di atas wajah lohu untuk berdiam sebentar lagi di sini, sementara itu si pengemis pikun juga telah menangkap tangan sebelah dari Oh Put Kui, bocah keparat serunya, boleh saja kalau kan ingin pergi, tapi harus membawa serta au si pengemis tua sekulung senyuman kembali menghiasi wajah Oh Put Kui, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, pengemis lho, aku tak berani melakukan perjalanan bersama kau, kenapa kau anggap aku ini miskin sambil berseru pengemis pikun itu melepaskan cekalannya dan mundur tiga langkah, kembali Oh Put Kui menggeleng, aku pun tidak lebih kaya darimu kau tidak lebih kaya daripada diriku, bocah keparat, tahukah kau, Sekarang kau sudah mempunyai delapan ribu tahil lemas murni, sedangkan aku si pengemis tahil pun tak punya tapi uang itu kan sudah menjadi milikmu sekarang. Setelah tertawa, lanjutnya, aku tak lebih hanya seorang manusia tak ternama dalam dunia persilatan, bila harus melakukan perjalanan bersamamu, sudah pasti di mana-mana akan menjadi perhatian orang, padahal aku tak terbiasa dengan care seperti ini. Mendadak si pengemis pikun menerjang maju ke muka, sekali lagi dia pegang tangan Oh Put Kui sambil teriaknya, bocah keparat, entah apapun yang kau katakan, pokoknya hari ini aku si pengemis akan mengikut dirimu. Oh Put Kui segera tertawa getir, belum sempat dia mengucapkan sesuatu, Hoa Tai Siu telah berkata lagi, Lote jarang sekali perkampungan Teng Mosan Ceng ini bisa menerima kunjungan orang lihai seperti dirimu, harapkah suka memberi muka kepada Lohu untuk berdiam sejenak di sini, betul sambung pengemis pikun, paling tidak kau harus menunggu sampai aku minum arak sampai puas lebih dulu sambil tertawa kembali Oh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali. Hoa Ceng Chu, bukan aku ada maksud untuk menampik tawaranmu, adalah disebabkan orang-orang yang berada dalam perkampungan Teng Mosan Ceng benar-benar jauh di luar dugaanku mendengar perkataan itu, merah padam selembar wajah Hoa Tai Siu karena jengah. Lote, harap kau jangan mempunyai pandangan yang sempit terhadap kami, paling tidak, paling tidak Lohu. Terima kasih telah menonton!